Status tanggap darurat bencana dampak awan panas dan juga guguran Gunung Semeru sudah ditetapkan sejak 4 Desember lalu dan akan berlangsung hingga 3 Januari 2022. Tentu mitigasi bencana kali ini tidak mudah. Nah bagaimana tanggap darurat bencana Gunung Semeru ini harus dilakukan? Kami akan berbincang pagi ini dengan Pakar Geologi dan Mitigasi Bencana Institut Teknologi 10 November Amin Widodo dan juga anggota Komisi 8 DPRR Imaman Imanul Haq. Selamat pagi Bapak-Bapak. Selamat pagi. Selamat pagi. Saya akan ke Pak Amin dulu. Pak ini sebenarnya PVMBG ataupun Kementerian SDM sudah mengatakan bahwa ini bukan tiba-tiba. Jadi sudah ada tanda-tandanya sebenarnya. Tapi tetap kritikan banyak muncul kenapa warga sepertinya tidak tahu akan adanya erupsi yang terjadi pada Sabtu lalu. Apakah menurut Pak Amin ini mitigasinya tidak berjalan dengan baik? Sebenarnya mitigasi terkait dengan gunung berapi itu termasuk yang baik di Indonesia. Karena dari Badan Geologi sudah membuat satu adalah peta kawasan lawan percana. Jadi kawasan percana itu ada kawasan KRB 3 yang ada di sekitar punca, KRB 2 yang awan panas dan KRB 1 yang lehar. Dan itu peta itu sudah dibagikan. Di situ juga ada jalur evakuasi, arah evakuasi dan lain-lainnya. Itu adalah salah satu upaya mitigasi awal yang dibuat oleh Badan Geologi. Jadi setelah kita amati tadi, ternyata masyarakat itu banyak menempati di daerah kawasan rawan tadi. Kawasan rawan panas, kawasan rawan tanjir lahan, selisih yang. Apakah itu artinya sebenarnya peta ini tidak efektif? Ataupun jalur evakuasi yang sudah dibuat ini tidak berjalan efektif? Sehingga banyak korban akhirnya ketika erupsi terjadi pada Sabtu lalu? Nah, kalau dari Badan Geologi kan diserahkan kepada pemerintah daerah. Harapannya dari pemerintah daerah ada sosialisasi terus-menerus. Jadi kalau memang masyarakat mau menempati di daerah kawasan rawan bentana tadi, maka dia harus, masyarakat harus tiap-tiapannya lebih dibandingkan yang di luar tadi itu. Jadi mereka harus terus-terusan seperti itu. Jadi mereka tahu, mestinya sudah diharapkan dari masyarakat itu dari pemerintah daerah, dari WBJ, dari WBJ, dari WBJ, bagaimana kemana dia evakuasi. Ini kan sebenarnya levelnya dua ya Pak, level waspada. Yang biasanya kalau di gunung berapi lain, belum ada tanda-tanda untuk warga evakuasi, tapi nyatanya di Semeru ini terjadi. Ini bagaimana pandangan Pak Amin melihat ini? Jadi dari pihak pospangsa memang kawasan rawan level dua waspada, tadi itu hanya satu kilometer di atas tadi. Tapi ternyata ini ada satu hal yang memang, ini memang harus diakui, ini adalah peristiwa yang lain daripada yang sebelum-sebelumnya. Jadi di sini ada kubah lava yang sudah lama di situ, karena erupsinya gunung Semeru kan seperti itu. Kecil-kecil tapi akhirnya nungkuk banyak, sampai akhirnya kemarin ada udang jelas, ini loksor atau kalau istilahnya anu kubur-kuburan apa. Ini yang memancing atau memicu dari banjir banteng lagi. Jadi ada awan itu sempel dan ada banjir lahar lagi. Oke, saya mau ke Kang Maman. Pak Maman ini kan kita melihat dulu mitigasi yang sudah terjadi. Kementerian SDM bilang sebenarnya sudah ada tanda-tandanya, sudah ada indikator untuk erupsi yang terjadi pada Sabtu lalu. Tapi apakah nantinya DPR RI akan mengevaluasi hal ini? Tentunya harapannya supaya tidak terjadi lagi di gunung-gunung berapi lain yang ada di Indonesia. Dalam pembahasan revisi Undang-Undang Kebidikanan, kami di DPR menguatkan kembali pentingnya mitigasi. Baik itu menjadi kurikulum dari mulai SD sampai pergelangan kunci, ataupun menjadi bagian penting dari sosialisasi di tengah-tengah masyarakat, termasuk lewat-lewat forum-forum keagamaan. Nah, mitigasi ini pun sebenarnya akan sangat efektif bila sosialisasi dan edukasi terhadap masyarakat sekitar ini lebih masif. Karena dengan korban di atas 14 orang, lalu 2 ribuan rumah, lalu infrastruktur yang rusak seperti itu, ini sebenarnya membuat pertanyaan sampai sejauh mana sebenarnya. Mitigasi yang terjadi di Semeru, walaupun misalnya SDM termasuk JLBNKG telah memberikan semacam warning terhadap masyarakat di gunung Semeru. Maka kata kuncinya sekali lagi, edukasi di tengah masyarakat dan sosialisasi yang lebih masif. Karena kita ini kan negara bencana. Negara yang mau tidak mau, kita sebagai bangsa harus bersahabat dengan bencana. Salah satunya meningkatkan edukasi dan sosialisasi itu. Sehingga tentu DPR RI dapat komisi 8 mempunyai catatan-catatan tertentu tentang Semeru ini. Di tengah duka cita kita, sebenarnya kita tidak hanya sekedar bersikap reaktif, tetapi harus bersikap proaktif. Termasuk membangun sebuah sistem mitigasi bencana, pengetahuan masyarakat pun tahu tentang bencana itu, tentang jalur evakuasi, lalu bagaimana di pengungsian, termasuk juga ada orang yang tidak disiplin ketika bencana masih terjadi, masih sempat-sempatnya untuk menengok rumahnya, pertenaknya, dan sebagainya. Padahal kita tahu bahwa BNPB sudah menyiapkan bukan hanya untuk pengungsian manusia, tapi ada juga untuk pengungsian ternak. Supaya masyarakat tidak kembali ke daerah yang masih rawan bencana. Kata kuncinya itu, Mbak. Mitigasi harus dikuatkan, tetapi sosialisasi dan edukasi harus lebih masif dilaksana. Benar, T, sebenarnya edukasi dan sosialisasinya tidak efektifkah, kurangkah, untuk bisa sampai ke masyarakat, terutama mereka yang tinggal di daerah yang dekat dengan Puncak Semeru? Ya, jadi menurut saya semua yang berkaitan dengan bencana ini, baik dia Kemensos, BNPB, yang menjadi mitra-mitra kami, sudah kita himbau bahwa mitigasi bencana pun bisa dilakukan lewat media-media sosial, lewat media-media nasional, termasuk juga kita meminta teman-teman yang bersimbun di media untuk membuat semacam film atau sinetron yang justru berkaitan dengan bencana supaya mereka tahu bagaimana suka duka bagi orang yang ternyata hanya bersikap reaksif, ah munggu aja nanti, kalau sudah terjadi, kita pasrah aja. Itu kan sesuatu yang sikap yang harus dievaluasi. Kita lihat bagaimana seorang polisi misalnya, dia terus mengajak teman-teman yang menggali pasir untuk segera pergi. Nah itu kan menjadi bukti betapa rendah dan lemahnya pemahaman masyarakat bahwa itu bahaya loh, kalau nanti lahar dingin, termasuk juga kalau ada awan panas yang menyambar, terbukti dari penduduk yang kenal luka bakar. Ini menjadi perhatian bagi kita bahwa kita perlu membuat sebuah terobosan-terobosan baru dari seluruh ya, seluruh elemen masyarakat, pemerintah, masyarakat, media, dan sebagainya, agar mitigasi bencana ini betul-betul menjadi perhatian. Sehingga masyarakat ketika sudah ada warning aja, mereka sudah siap-siap. Tapi begitu pun harus disiapkan kemana mereka mengungkuti, di mana, dan sebagainya. Biasanya, saya lihat kita tidak perlu membuat senda-senda secara reaktif gitu. Bukankah kita bisa mengoptimalkan masjid-masjid, mengoptimalkan balai-balai desa, itu aja dilatih. Sehingga ketika terjadi peristiwa, masyarakat di benaknya sudah terpikir, aku akan pergi ke masjid, aku akan pergi ke balai desa, yang memang di sana sudah ada fasilitas untuk tanggap bencana, pengusian, dan lain sebagainya. Sehingga tidak mendadak ketika terjadi bencana, kita baru bangun tenda, kita baru bangun apa namanya, fasilitas-fasilitas yang lain, termasuk perhatian kita terhadap perempuan, bayi, dan ibu-ibu yang menyusui. Saya mau kembali ke Pak Amin. Pak, bagaimana caranya supaya bentuk-bentuk mitigasi tadi yang mungkin teknis untuk sebagian orang, itu bisa sampai ke masyarakat, ke orang awam, yang budayanya berbeda-beda, yang mungkin literasinya juga berbeda-beda, di setiap daerah berbeda-beda, ini bagaimana caranya? Supaya mereka awas, waspada, bahwa tempat tinggal mereka ini, adalah dekat dengan sesuatu yang sangat rawan, terutama rawan bencana. Jadi berbasis komunitas, berbasis masyarakat lokal di situ. Jadi selama ini memang sering pemberdayaan tadi itu, seolah membawa budaya dari luar dimasukkan, dipaksakan masuk. Mereka sendiri kebingungan, ini cerita apa, mereka tidak tahu. Tapi kalau itu berbasis ke masyarakat lokal tadi, kita bisa mendekati. Karena mereka sudah ada di situ lama, mereka mestinya punya kearifan lokal terkait dengan Semeru ini. Mestinya dari situ, kita meningkatkan kapasitas mereka. Jadi seperti itu. Oke, berarti Pak Amin melihat selama ini pemberdayaan komunitasnya masih minim ya Pak? Kalau masih banyak perubahan itu, ya otomatis dia jelas, kurang, jelas, kurang. Ini mungkin sekalian lompong ada Pak BPN. Ini kayaknya dari PPNBG ini, pos pantau ini yang satu pengamatan terkait dengan longsor. Jadi gunung berapi itu sebetulnya ada satu ancaman lagi namanya longsor. Ini kemarin yang terjadi adalah longsor. Tidak ada alat pantau longsor terkait yang ada di PPNBG. Mereka hanya punya seismometer, mereka hanya punya deformasi, mereka punya tes suhu, tapi yang longsor itu enggak ada. Nah ini kayaknya kalau ini diintegrasikan, ditambah satu lagi, kayaknya nanti bisa menjadi lebih tahu. Apalagi kemarin itu suasana katanya gelap sama sekali kan enggak bisa dilihat. Berarti yang bisa melihat itu adalah alat-alat sensor untuk itu. Kira-kira. Berarti yang terjadi kemarin adalah longsor Pak, guguran ya? Iya, guguran. Longsor, makanya tadi awan panas, kemudian ketemu dengan bahan material lepas dari itu, akhirnya menjadi awan panas dan banjir lahat. Jadi itu bukan istilahnya, kalau orang katakan erupsi itu berbeda ya Pak? Oh, berbeda. Oke. Jadi ini mungkin sekalian, erupsi itu ada dua, erupsi karena peletusan, erupsi yang kedua adalah lelehan, jadi keluar sebagai lapang. Ketika malam hari warnanya merah-merah itu. Tapi ini bisa numpuk aja di atas, membentuk kubah lapang, nanti sepertinya dia akan meruntuk. Nah, runtuk aja sih menempuk kembel tadi. Oke. Nah, itu berarti kita enggak punya alatnya untuk melihat bahwa nanti akan ada guguran wadus gembel tadi, Pak. Oh, kalau guguran aja. Jadi di seismometer tadi menunjukkan itu. Nah, yang problem itu bersamaan dengan hujan. Nah, segala-galanya tadi. Jika ini, Pak, terkaitannya adalah guguran lava, ada longsor, ada peristiwa longsor. Itu enggak acah, longsor itu enggak ada. Jadi, seismometer ya. Kemudian yang bisa melihat sensornya hanya seismometer. Jadi, hanya ada ketaraan-ketaraan saja. Tidak melihat ini ketaraan besar. Karena apa? Tidak kelihatan. Karena gelap pada waktu itu. Oke. Tapi sebenarnya ada alat ya, Pak? Yang untuk mendeteksi itu ada, tapi kita tidak punya. Seperti itu. Oh, ada. Banyak longsor itu buahnya. Oke. Kak Maman, ada tanggapan? Ya, yang pertama saya setuju, Pak Amin. Bahwa kearifan lokal itu menjadi penting. Kearifan lokal itu berkaitan dengan hanya legenda-legenda, cerita-cerita yang menguatkan bagaimana orang-orang tua kita dulu menghadapi bencana. Misalnya ketika dia jelokiasi di Palu itu. Sebenarnya itu sudah diingatkan dengan legenda-legenda yang ada di sana. Yang kedua, kearifan lokal itu berkaitan dengan cara bagaimana menyampaikan kepada masyarakat sekitar dengan bahasa mereka. Sehingga komunikasinya lebih lancar. Dan mereka paham bahwa bencana ini akan menyambar kapanpun ketika sudah ada warning dari pemerintah. Mereka diajari bagaimana cara mereka mengungsi dan sebagainya. Sehingga peristiwa heroismenya Rukmini itu kan membuat kita disuruh sedih. Karena dia lebih baik memeluk ibunya daripada dia lari. Dan dengan itu kan kita melihat tidak ada sebenarnya upaya dari masyarakat sekitar karena semua sibuk seperti itu. Maka kata poin kearifan lokal itu penting. Yang kedua, Pak Amin betul salah satu dari kendala bencana kita adalah alat-alat pendeteksi bencana yang memang di satu sisi kalau kita penuhi maintenance-nya yang kadang-kadang tidak bisa kita lakukan. Sehingga banyak saat bencana justruh sedang rusak-rusaknya. Baik itu yang disimpan di pendeteksi bencana, longsor, sensor, dan lain sebagainya. Saya pernah berkunjung ke beberapa BPPD di daerah betapa begitu banyak alat-alat yang kita anggarkan untuk persiapan bencana itu maintenance-nya karena alasan tidak ada dananya dan sebagainya justru rusak di saat bencana itu terjadi. Makanya saya memohon juga kepada daerah-daerah yang di sana ada rawan bencana untuk BPPD itu tidak disimpan menjadi dinas yang seolah-olah anak siri. Kadang-kadang ketua BPPD-nya pun orang yang karena tidak masuk di dinas-dinas yang elit dan tanah kutip dia baru disimpan dan dia nggak ngerti apa-apa. Makanya saya sudah minta bahwa kepala BPPD itu harus orang yang ngerti bencana. Orang yang tahu persis bagaimana mitigasi bencana. Orang yang tahu persis bagaimana melakukan komunikasi mitigasi bencana ke daerahnya. Kalau bisa dia memang di drop dari pusat lalu juga dia dilatih terus-penerus ya. Terus-penerus. Karena kita nggak tahu bencana itu bagaimana. Ini di satu tempat di satu kawupaten ada orang yang dia nggak ngerti. Dia bilang saya ke BPPD itu karena saya memang dalam tanah kutip dibuang karena komunikasi dengan dupatinya jelek. Itu kan bahaya. Ini menarik karena melihat ada evaluasi untuk alat-alat tersebut yang kalau melihat kecenderungannya orang Indonesia cepat lupa. Kita baru tiba-tiba sadar ketika kejadian seperti ini. Ini tentunya tidak diharapkan. Kita akan berbincang lebih jauh lagi lebih dalam lagi soal ini tapi kita jenak-jenak Bapak dan Saudara Bikin News Kompasifi akan segera kembali. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!